Pertanyaan terakhir, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran di kuburan dalam madhab syafi'i? Ini sangat menarik ya, ini karena masih menjadi kontroversi di kalangan kita Membaca Al-Quran di kuburan, ini bagaimana hukumnya dalam pandangan madhab syafi'i? Begini, Imam syafi'i sendiri dalam kitabnya, kitab al-um itu mengatakan Bahwasannya beliau itu menyukai kalau saja orang itu membaca Al-Quran di kuburan untuk mayid Dia mengatakan dalam kitab al-um Dan saya suka, saya cinta Kalau dibacakan Quran, di dekat kubur Dekat kubur, mayid ya tentunya Dan didoakan untuk mayid Dan tidak ada Di sana itu doa yang terkhusus waktunya Artinya bebas mukapan saja Tetapi musafi'i intinya itu menyukai Atau menganjurkan Atau menyunahkan Membaca Al-Quran di kuburan Dan mendoakan mayid di kuburan tersebut Ini Langsung perkataan beliau dalam kitab al-um Kenapa? Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW Hadis dari Nabi Muhammad SAW Bahwasannya suatu saat Rasulullah itu pernah lewat di kuburan Kemudian beliau mengatakan disitu Dua orang ini disiksa di kuburan Dan seterusnya Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil Pelepah kurma Dibagi dua Kemudian diletakkan, ditancapkan di dua kuburan tersebut Kemudian Rasulullah bersabda La'allahu an yukhaffa fa'an huma malam taibasa Semoga Karena dua Apa namanya? Dua Pelepah kurma ini Itu bisa meringankan Siksa kubur Mereka berdua ini Malam taibasa Selama keduanya itu belum kering Nah bagaimana para ulama Menasihkan hadis ini Diantaranya Ibn Hajar Al-Sekolani Dalam kitab al-Fatul-Bari Boleh mengatakan Innal ma'nafihi Annahu yusabbihuma dama rotban Disitu maknanya adalah Bahwasannya Si Pelepah kurma itu Selama belum kering Itu bertasbih Bertasbih Fayah sulu at-takhfib Nah karena sebab tasbihnya ini Tasbih si Pelepah kurma yang belum kering ini Itu menyebabkan Keringanan Siksa pada ma'id Kemudian boleh menunjukkan Wa kazalika Fima fihi Barakatun Kazikri Watil-watil Quran Minba Bil-aula Nah Kalau saja tasbihnya Pelepah kurma itu Bisa meringankan Siksa ma'id Apalagi Membaca Al-Quran Kemudian Zikir Istighfar Dan selainnya Itu tentu Lebih utama Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Dalam kitab Fathul Baris Seperti itu Kemudian Menurut Imam Manawi Dalam kitab Syarah-syarahnya Ketika menyerahi hadis ini Dalam kitab syarah muslim Beliau mengatakan Was tahabbal ulama Dan ulama itu Menyunahkan Menganjurkan Menganjurkan apa? Kiraat Al-Qur'ani Indal Qabri Lihadal Hadis Para ulama Menganjurkan Untuk Membacakan Quran Di dekat kuburan Karena hadis ini Li'annahu Idhakana Yurjat Takhfib Bitasbihil jarid Fatilawatul Quran Aula Kenapa? Karena Kalau Oleh tasbih Oleh bacaan Tasbih Pelepakurma Saja itu Bisa meringankan Sisa kubur Tentunya Membaca Al-Quran Dan tikir Atau yang lainnya Itu lebih utama Wallahu'alam Itu kata Ibn Nawi Ibn Hajar Al-Sekolani Ibn Nawi Para pensyarah hadis Mengatakan demikian Seperti itu Jadi tidak masalah Membaca Al-Quran Di kuburan itu Tidak masalah Dan itu adalah Pendapat para ulama Tidak apa-apa Dan itu dapat meringankan Siksanya Mayit Di dalam kuburan Seperti itu Ada pun Pendapat yang Mengatakan Bahwasannya Percuma kita Baca Quran Karena bahaya Tidak nyampe Ini katanya Fatwanya Imam Syafi'i Imam Syafi'i Mengatakan Bahwasannya Bacaan Al-Quran Yang kita baca Itu tidak sampai Kepada Mayit Memang benar Imam Nawai Mengatakan Bahwasannya Pendapat yang Masyur Mengatakan Bahwasannya Imam Syafi'i Mengatakan Tidak sampai Pahala Bacaan Al-Quran Kepada Mayit Tetapi ini Tidak mutlak Artinya Pernyataan Pernyataan Imam Syafi'i Tidak mutlak Mengatakan Bacaan Al-Quran Tidak sampai Ke Mayit Kalau membaca Al-Quran Ini Disertai Dengan Doa Maka Semua ulama Itu Ijma Bahwasannya Itu sampai Kepada Mayit Ini Bisa dibuktikan Di dalam Kitab Hasiyah Al-Bujayrimi Bahwasannya Disitu disebutkan Yang menjadi Khilaf Antara Ulama Yang mengatakan Tidak sampainya Pahala Quran Kepada Mayit Dan yang mengatakan Sampai Itu sebenarnya Masalah Menjadikan Si bacaan itu Doa atau Bukan Kalau Dijadikan Sebagai Hanya Bacaan Quran Saja Itu memang Ada Perselesaian ulama Yang mengatakan Sampai Tetapi Kalau Si ayat Quran itu Dibacakan Sebagai Niat Berdoa Berdoa Untuk Meringankan Dosa Dosa Mayit Maka itu Semua Ulama Ijma' Mengatakan Ijma' Bahwasannya Sampai Kepada Mayit Kalau Seandainya Orang itu Membaca Allah Ya Allah Jadikanlah Ya Allah Jadikanlah Pahala Bacaanku Untuk Si Fulan Si Mayit Itu Sampai Itu semua Ulama Sepakat Mengatakan Sampai Memang Yang khilaf Itu Yang mengatakan Tentang Bacaan Quran Sebatas Bacaan Yang tidak Diniatkan Untuk Doa Untuk Kepada Mayit Itu memang Yang masyur Dari Imam Syafi'i Itu tidak Sampai Tetapi Kalau Diniatkan Sebagai Doa Disertakan Ucapan Ya Allah Sampaikanlah Pahala Bacaanku Untuk Mayit Maka Itu Tidak Ada khilaf Dalam Sampai Kepada Mayit Jadi intinya Boleh Seseorang Itu Bahkan Dianjurkan Membaca Al-Quran Dikubur Untuk Mendoakan Mayit Dan Itu Sampai Pahalanya Bermanfaat Untuk Mayit Wallahu Al-Quran